Duka atas kematian Bribka Arvan Saragih masih dirasakan istri dan keluarga. Dugaan kematian janggal anggota polantas Polres Samosir ini mulai disuarakan. Sang istri membeberkan sebelum ditemukan tewas karena diduga bunuh diri. Bribka Arvan berencana membongkar pihak-pihak yang terlibat praktik penggelapan pajak di Samsat Samosir. Setelah ia ditetapkan jadi tersangka. Keluarga merasa kematian Bribka Arvan untuk menutupi kasus penggelapan pajak kendaraan di Samosir. Ada kemungkinan dugaannya adalah jangan-jangan almarhum ini dikorbankan untuk menjadi tumbal dalam kasus penggelapan pajak di Samsat Pangguruan khususnya. Artinya supaya rantai ini terputus. Jadi beliau sudah meninggal, tidak bisa diambil keterangannya lebih lanjut. Siapa saja yang terlibat dalam kasus-kasus penggelapan tersebut. Polisi telah menetapkan Bribka Arvan Saragih sebagai tersangka. Selain Bribka Arvan, ada empat tersangka lain. Yakni Pegawai Harian Lepas, Dinas Pendapatan Daerah yang bertugas di Samsat Pangguruan. Para tersangka terbukti tidak menyetorkan uang yang diberikan wajib pajak. Total korban diperkirakan mencapai 200 orang lebih. Dan auditor dari Ulda Sumatera Utara. Jadi memang ditemukan ada lebih dari 2 miliar ya. Lebih dari 2 miliar terkait dengan uang para wajib pajak yang semestinya dibayarkan untuk pajak kendaraan. Pelaku tidak sendirian? Ya, jadi yang bersangkutan ini bersama temannya pegawai Harian Lepas dari Dispenda. Itu ada 4 orang. Jadi jumlah yang sudah ditetapkan tersangka itu 5. Kasus penggelapan pajak kendaraan masih ditangani oleh penyidik dari Polres Samosir. Sebelum ditemukan tewas, Bribka Arvan telah mengembalikan sebagian kerugian korban. Tim Liputan Kompas TV Hari ini kuasa hukum keluarga Bribka Arvan mendatangi Mabes Polri untuk memberikan surat kepada Kadif Propam dan Kabare Skrim terkait dugaan kematian janggal Bribka Arvan setelah ia menjadi tersangka kasus penggelapan pajak. Kuasa hukum juga menuntut agar Polri membentuk tim khusus pencari fakta kematian Bribka Arvan. Ia menduga ada kemungkinan kasus penggelapan pajak ini ingin ditutup-tutupi dibalik meninggalnya Bribka Arvan. Lantas bagaimana penyidikan terhadap dugaan kejanggalan kematian Bribka Arvan Saragi kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Stephanie Pandia di Polda Sumatera Utara. Selamat sore. Stephanie kabarnya keluarga dari Bribka Arvan melaporkan kejanggalan ke Polda Sumatera Utara. Apa yang dilaporkan? Ya Isan dan juga saudara selamat sore betul sekali. Ini terkait dengan beberapa kejanggalan yang ditemukan pada jenazah almarhum dari Bribka AS. Ini istri dari almarhum ini melaporkan kasus ini ke Polda Sumatera Utara. Sebenarnya kasus ini sudah dilaporkan ke Polda Sumatera Utara pada tanggal 17 Maret 2023 lalu dengan dugaan kejanggalan yang ditemukan pada jenazah almarhum dari Bribka AS. Dimana diketahui bahwa memang berdasarkan hasil dari otopsi, ini pihak kepolisian menyatakan dan juga tim dari Kedokteran Forensik menyatakan bahwa memang ada temuan pada saluran pencernaan dari Bribka AS. Ini terdapat racun syanida seperti itu. Namun pada saat jenazah ini dibawa pulang ke rumah orang tuanya, ini ada beberapa kejanggalan yang ditemukan oleh pihak keluarga. Seperti diantaranya ada beberapa bagian tubuh dari jenazah almarhum. Ini yang terlihat menghitam di beberapa bagian seperti di bagian sebelah buka, pada tangan dan juga ada memar pada kaki. Nah salah satu kejanggalan yang cukup kuat yang ditemukan oleh pihak keluarga yaitu di mana pada bagian belakang dari jenazah ini ditemukan seperti luka bekas pukulan benda yang tumpul. Seperti itu sehingga pihak keluarga ini memutuskan untuk melaporkan dan membawa kasus ini ke Polda Sumatera Utara. Dimana kita ketahui bahwa nanti pihak dari Polda Sumatera Utara, ini untuk waktu kapan sampai saat ini kami juga masih menunggu pihak dari kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi ataupun pihak keluarga begitu. Dimana diketahui nanti pihak dari Polda Sumatera Utara ini akan melakukan gelar perkara oleh pihak penyidik dimana nanti setelah gelar perkara ini dilakukan akan ditentukan apakah kasus ini masuk ke tahap selanjutnya dimana gelar perkara ini nantinya akan dilakukan ketika pihak dari penyidik ini sudah berhasil mengumpulkan keseluruhan bukti baik dari keluarga korban, saksi atau pihak terkait lainnya. Dimana diketahui juga bahwa kasus dari kematian ini juga buntut dari kasus penggelapan pajak di samsat wilayah Samosir dimana diketahui bahwa almarhum BRIP KAS ini dilaporkan ke Polda Sumatera Utara karena menggelapkan uang dari korbannya sebagai wajib pajak. Dengan modus, para korban yang hendak mengurus surat-surat kendaraannya di samsat pengururan Kabupaten Samosir ini ditipu oleh BRIP KAS bersama dengan komplotannya dengan membuat data palsu dimana bahwa kasus penggelapan dari pajak ini sudah berlangsung sejak tahun 2019 dimana ada sekitar 300 orang yang sudah dilakukan, ditipu seperti itu dimana dari 300 itu ada 180 orang yang sudah melapor terkait dengan kasus ini. Sampai saat ini sudah ada 5 tersangka yang diamankan atau yang sudah diamankan oleh pihak dari Polda Sumatera Utara dimana 1 orang tersangka yaitu adalah almarhum dari BRIP KAS dan 4 orang lainnya yaitu dari PHL Dinas Pendapatan Daerah, ISAN. Stefani Pandiam laporkan langsung dari Pak Polda Sumatera Utara. Terima kasih Stefani.